assalamualaikum halo semuanya terimakasih sudah mengklik videonya di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat ide jualan yang bakalan lari sepanjang masa sebelum lanjut ke resepnya silahkan klik tombol subscribe like, komen, share dan juga nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini pertama2 buah oncom kemudian dipotong kecil lalu panaskan minyak sebanyak 250 ml kemudian goreng sampai matang setelah matang seperti ini kemudian kita beri tempat lain di mangkuk saja lalu kita haluskan dan haluskannya disini aku menggunakan ulekan boleh juga menggunakan langsung blender setelah halus kita sisihkan dulu kemudian haluskan 3 siung bawang merah 2 siung bawang putih 1 cabai merah besar 6 biji cabai rawit 1 butir kemiri dan 5 sendok minyak goreng agar mudah menghaluskannya kemudian haluskan dan ini sudah halus lalu panaskan pan kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan dan ini aku tidak tambahkan lagi minyak gorengnya ya setelah harum seperti ini tambahkan 1,4 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk kemudian aduk sampai merata lalu tambahkan 1 lembar daun salam dan 1 batang serai kemudian tambahkan oncom yang sudah dihaluskan aduk sampai merata dan tambahkan lagi daun kemangi ini secukupnya saja kemudian aduk hingga tercampur merata setelah seperti ini kemudian kita sisihkan dahulu ya selanjutnya panaskan 1200 ml air putih kemudian 1 lembar daun salam dan 1 batang serai tambahkan 1 sendok makan garam dan 1,4 sendok teh MSG kemudian aduk sebentar hingga larut garamnya lalu tambahkan 65 ml santan kemudian aduk kembali hingga tercampur merata santannya setelah agak mendidih kemudian tambahkan beras sebanyak 2 gelas kemudian aduk terus sampai asat airnya dan ini harus terus diaduk agar tidak gosong bagian bawahnya nah ini sudah asat dan surut airnya kemudian matikan apinya kemudian haluskan dengan cara ditumbuk dan disini aku menumbuknya kita menggunakan ulekan seperti ini sampai lembut semuanya ya kemudian siapkan minyak untuk mengolesnya dan daun pisang secukupnya ini sudah dilayukan sebelumnya ya nah disini kita tambahkan lagi karena daun pisangnya ini aku kelebihan jadi ada yang kecil-kecil untuk alas dalamnya untuk ukurannya ini sesuaikan dengan adonannya disini aku menggunakan 1 sendok makan saja seperti ini lalu ratakan kemudian tambahkan 1 sendok teh oncom yang sudah dimasak kemudian dilipat bagian sampingnya dan sampingnya satukan agar tertutup lalu gulung setelah seperti ini bagian sampingnya ini daunnya kita gunting agar rata dan rapih ya kemudian dicapit tengahnya lalu dilipat ke bawah nah jadi seperti ini kemudian samping sebelahnya lagi juga begitu ya kemudian lakukan semuanya seperti ini sampai dengan selesai ya selesai setelah semuanya selesai dibungkus kemudian dikukus selama 35 menit nah ini sudah 35 menit ini sudah matang kemudian kita tiriskan dahulu selesai 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 kemudian hasilnya kita lihat selesai 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 nah ini terlihat ya hasilnya Coba kita buka Dan ini tidak menempel sama sekali Ini sudah matang ya Kemudian disini aku mau coba Bismillahirrohmanirrohim Ini benar-benar enak banget Rasa pedasnya berasa Dan oncomnya juga berasa Ini matang Ini cocok banget untuk ide jualan Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum